Jadi sebenarnya antum dikasih masalah, dilempar ke sana, pontang panting, hajat belum terkabul, anak belum dapat, keluarga belum harmonis, rumah tangga masih bapak belur, kebutuhan belum tercukupi, utang belum lunas-lunas, apa bahwa tujuan Allah? Balik sini kata Allah, balik, datang ke aku kata Allah. Zuhurnya setengah tiga, asarnya dekat-dekat maghrib, lima-lima belas, setengah enam, malah ada yang satu hudu saking hebatnya, profesional. Dia sholat zuhur, dekat-dekat asar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahuakbar azan asar, gilanya orang ini, bukannya sholat keluar lagi, nanti Allah kata dia pergi lagi dia keluar, yuk kita lanjut rapat lagi, habis majlis taklim, saya sengaja ceramahnya cuma setengah jam, supaya bisa sholat asar berjamaah, habis asar bubar, judulnya memperingati isra' mi'rat. Apa yang nanti peringati barusan tuh? Saya sengaja ceramahnya saya edit supaya jadi setengah jam ya, gak ngelanggar waktu sholat, harapannya jam ambil wudu, setengah hilang. Maka ya gak pantas dikasih Allah punya kehidupan yang lebih. Coba tengok di mal itu, isyak-isyak tuh jam 7 lewat 15, jam 7 lewat 13, orang lagi ngapa tuh? Lagi cari diskon. Satu mal tuh haid semua gak? Laki-lakinya haid juga? Atau belum kering sunatnya? Kayak gitu ngakuknya islam, terus bertanya, apa do'o supaya istikomah ustad? Pret, palsu, tang buwal. Bro, ayo, dulu aneh ya, nanti salam sama malaikat ya. Oke aku sampaikan, tapi malaikat bukan Mika'il, malaikat Israel. Dicabut nyawa kau sekalian. Janganlah gitu, mas sholat lah. Ustaz marah kan, gak lapar.